kali ini saya membuat video untuk mata kuliah elektronika analog untuk pertemuan kedua pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tanggapan frekuensi untuk transistor jenis bcd atau bipolar junction transistor dan transistor jenis fet atau field effect transistor video ini akan saya upload ke elinas dalam bentuk link yang nanti akan saya tautkan ke youtube sehingga nanti para mahasiswa dapat mengakses link tersebut untuk melihat penjelasan untuk perkuliahan elektronika analog pertemuan kedua untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang kontrak kuliah pendahuluan elektronika analog kemudian untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tanggapan frekuensi penguat transistor nah nanti transistor yang akan kita bahas ada dua jenis yaitu transistor bcd dan transistor fet nah untuk pendahuluan dari tanggapan frekuensi untuk transistor ini bentar suatu penguat tentunya mempunyai keterbatasan dalam kemampuan melewatkan frekuensi sinyal masukan atau sinyal input secara umum penguat hanya mampu melewatkan daerah frekuensi menengah hal ini berarti bahwa faktor penguatan pada suatu penguat akan menurun baik pada frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi jadi suatu penguat yang tersusun dari komponen transistor baik itu menggunakan bcd maupun fet akan mempunyai keterbatasan dalam penguatannya atau gainnya hal tersebut dipengaruhi oleh frekuensi dari sinyal inputnya jadi ketika frekuensinya terlalu rendah maka penguatannya akan kecil apabila frekuensinya terlalu tinggi nanti penguatannya juga akan kecil jadi terdapat frekuensi menengah dimana frekuensi tersebut merupakan frekuensi yang dapat dilewatkan atau dapat dikuatkan secara maksimal oleh komponen transistor pada rangkaian penguat perubahan penguatan akibat perubahan frekuensi sinyal masukan ini disebut dengan tanggapan frekuensi atau frekuensi response jadi transistor mempunyai tanggapan pada frekuensi-frekuensi tertentu dan mempunyai rentang tertentu untuk bisa menguatkan secara maksimal penguat sinyal audio mempunyai kemampuan yang berbeda dengan sinyal radio jadi kalau untuk sinyal audio itu kan dan suara yang bisa didengar oleh manusia jadi sekitar 20 20 kHz hingga 20 kHz kalau tidak salah ya untuk sinyal audio kalau untuk sinyal radio nanti rentangnya sudah dalam megahast seperti radio FM, AM itu rentangnya sudah dalam frekuensi megahast nah ini merupakan kurva tanggapan frekuensi jadi bisa kita lihat disini merupakan kurva tanggapan frekuensi dimana pada sumbu horizontal atau sumbu X ini adalah frekuensi kemudian untuk sumbu vertikal atau sumbu Y ini adalah penguatan atau disimbolkan menjadi huruf AV jadi ini adalah penguatan ya untuk yang sumbu vertikal nah bisa kita lihat disini bahwa terdapat batas frekuensi FL atau frekuensi low dan FH, frekuensi high disebut frekuensi cut off setengahnya maksimum kemudian terdapat bandwidth dimana bandwidth tersebut adalah selisih dari FH dan FL atau FH dikurangi FL nah ini adalah lebar pita penguatan makanya disebut dengan bandwidth jadi bandwidth ini adalah lebar antara FL dan FH nah ini lebar bandwidth ini atau lebar pita ini merupakan kondisi dimana transistor dapat menguatkan sinyal input secara maksimal jadi disini penguatannya ini jauh lebih tinggi daripada frekuensi yang rendah begitu juga dengan frekuensi yang tinggi ini penguatannya akan menurun seiring dengan bertambahnya frekuensi nah kemudian untuk yang kurva tadi itu kan masih dalam satuan atau dalam rentang normal ya satuannya AV berarti bukan satuan tapi simbolnya adalah AV nah ini masih nilai asli ya nilai asli yang didapatkan oleh penguat nah ini penguatannya adalah VO per VI atau tegangan output atau tegangan input jadi nanti penguatannya adalah tegangan output dibagi dengan tegangan input kemudian pada analisis kurva tanggapan frekuensi ini biasanya menggunakan satuan log ya atau skala log jadi skalanya bukan skala linear melainkan skala logaritmik baik itu untuk frekuensi maupun untuk penguatan jadi untuk merubah skala linear menjadi skala logaritmik maka kita perlu normalisasi terlebih dahulu nah ini merupakan kurva normalisasi dari tanggapan frekuensi jadi hanya angkanya saja yang dinormalisasi untuk normalisasi sendiri caranya adalah membagi penguatan tadi atau AV dengan AV middle AV middle itu adalah AV dimana frekuensi middle berada jadi AV middle ini adalah penguatan maksimal penguatan maksimal ketika frekuensinya berada pada frekuensi menengah kemudian apabila sudah dinormalisasi maka bisa kita ubah dari skala linear menjadi skala logaritmik nah kurang lebih nanti lebih jelasnya bisa dilihat pada pdf yang sudah saya buat kita beralih ke file pdf untuk melihat penjelasan bagaimana cara mengubah skala kurva dari linear ke logaritmik nah disini bisa kita lihat untuk dasar penguatan atau gain nah ini kan ketika ada sinyal input VI melewati suatu sistem rangkaian penguat maka akan didapatkan VO nah gain dari rangkaian penguat ini atau penguatan dari rangkaian penguat ini dapat kita hitung dengan cara membagi VO dengan VI maka kita dapatkan AV atau gainnya atau penguatannya nah misalkan VI nya tegangan inputnya adalah 5V kemudian tegangan outputnya adalah 10V maka kita tinggal membaginya saja VO per VI berarti 10 per 5 maka gainnya atau AV nya sama dengan 2 nah apabila sudah kita ketemukan untuk gainnya sama dengan 2 maka tinggal kita tulis saja disini AV middle nya adalah 2 perintikan ini kan penguatan maksimal pada frekuensi middle atau frekuensi menengah nah kita tuliskan 2V disini nah kemudian sebelum dikonversi menjadi skala logaritmik nah ini kan sebenarnya tadi masih skala linier ya masih skala linier menggunakan angka asli hasil dari persamaan ini masih linier jadi sebelum kita rubah menjadi skala logaritmik kita harus mengkonversi atau menormalisasikan terlebih dahulu grafiknya jadi AV middle ini kan 2V nah ini merupakan penguatan maksimal nah kemudian untuk menormalisasikannya biar 2V ini menjadi 1 ya jadi 2V ini kan penguatan maksimal jadi penguatan maksimalnya kita rubah menjadi 1 atau katakanlah 100% jadi faktor 1 jadi caranya adalah AV per AV middle nah AV nya berapa AV nya disini adalah 2V juga AV middle nya juga 2V maka 2 per 2 sama dengan 1 nah ini penguatan maksimalnya adalah 1 atau 100% kemudian disini ada yang disebut dengan faktor 0,707 nah ini dikatakan disini adalah setengah daya output PO setengah daya output atau setengah PO nah kenapa 0,707 dikatakan setengah bukankah setengah itu adalah 0,5 ya biasanya nah disini nanti kita akan menjumpai persamaan dimana 0,70 ini pada tanggapan frekuensi ini merupakan setengah dari daya output daya output penguatan nah apabila kita lihat untuk persamaannya untuk VO sendiri berdasarkan persamaan di atas tadi dimana AV sama dengan VO per V maka tinggal kita substitusikan VO sama dengan AV middle per dikali VI VO sama dengan AV middle dikali VI nah kemudian untuk PO atau daya output penguatnya sama dengan VO kuadrat per RO nah ini rumus ini ya rumus dasar ya P sama dengan V kuadrat per R nah ini kan rumus daya rumus daya pada rangkaian DC atau untuk standar kelistrikan menggunakan rumus seperti ini nah ini bukti bahwa 0,707 adalah setengah daya output nah dari persamaan ini yang saya maksud tadi jadi untuk PO frekuensi rendah dan frekuensi tinggi nah disini ada kita kalikan 0,707 dengan VO kemudian dikuadratkan dan dibagi R ini kan 0,707 ini sebenarnya merupakan tegangan apa ya tegangan offset yang diperlukan untuk mengaktifkan transistor jadi transistor itu kalau di trigger pada kaki basisnya menggunakan 0 volt maka dia belum aktif ketika masih di bawah 0,707 ini juga belum aktif jadi transistor mulai aktif ketika dipicu oleh tegangan 0,707 makanya 0,707 ini merupakan tegangan offset yang dibutuhkan untuk mengaktifkan transistor tegangan minimum yang dibutuhkan untuk mengaktifkan transistor maka akan digalikan juga dengan volt juga yaitu VO kemudian dikuadratkan nah apabila dikuadratkan 0,707 ini sama dengan 0,5 jadi 0,707 ini dikuadratkan VO nya juga dikuadratkan maka didapatkan persamaan di bawahnya ini 0,5 dikali VO kuadrat dibagi RO didapatkan 0,5 PO karena VO kuadrat per RO ini tadi adalah sama dengan PO jadi bukti bahwa 0,707 ini ada setengah dari daya output kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dan normalisasi dari nilai penguatan 1 atau 100% dan kemudian 0,707 merupakan setengah dari daya output penguat nah kemudian setelah dinormalisasi kita bisa konversi skala grafik tanggapan atau kurva tanggapan frekuensi ini menjadi skala logaritmik nah cara untuk merubah dari nilai linear ke logaritmik itu dengan dikalikan dengan 20 log jadi tadi kan AV middle nya sama dengan 1 jadi 20 log 1 sama dengan 0 nah AV middle nya berada di sini 0 kemudian 20 log 0,707 sama dengan negatif 3 nah ini bisa dicoba sendiri untuk dihitung menggunakan kalkulator jadi untuk log 20 log 1 sama dengan 0 20 log 0,707 sama dengan negatif 3 nah ini digunakan skala logaritmik ini untuk mempermudah dalam menggambar grafik karena rentang dari frekuensi ini kan sangat sangat luas sekali jadi kalau digambarkan dalam grafik dengan skala linear maka grafiknya akan panjang sekali dan sangat tinggi sekali nanti tidak cukup kertasnya kalau misalnya kita menggambar dengan skala linear maka diubahlah atau dikonversi ke dalam skala logaritmik untuk mempermudah penggambaran dan analisis kurang kurang lebih seperti itu untuk cara membaca dan mengkonversi grafik tanggapan frekuensi dari skala linear ke skala logaritmik kita kembali lagi ke powerpoint ini tadi normalisasi dan konversi dari linear ke logaritmik nah skala logaritmik ini bisa berubah menjadi decibel untuk satuan penguatan menjadi decibel jadi satuan penguatannya ini adalah decibel dalam segala logaritmik kemudian untuk tanggapan frekuensi rendah pada bct nah ini kita akan membahas yang pertama adalah bct pada video pertemuan pertama sudah saya jelaskan terkait penjelasan tentang bct dan fet baik itu dari strukturnya simbolnya dan definisi dari bct ataupun fet nah disini untuk pertemuan kedua ini kita akan berfokus pada tanggapan frekuensi untuk bct dan fet yang pertama adalah tanggapan frekuensi rendah untuk bct nah apa yang mempengaruhi penguat ini di dalam frekuensi rendah atau ketika penguat menerima sinyal masukan dengan frekuensi rendah nah disini terdapat kapasitor kopling pada rangkaian yaitu cs cc dan ce nah ini cs cc dan ce nah karena rumus reaktansi kapasitif itu sama dengan seper 2 bfc dan reaktansi kapasitif ini kan bisa di ekvivalensi seperti halnya resistor jadi fungsi kapasitor disini ketika menerima sinyal dalam bentuk frekuensi atau sinyal ac yang mempunyai siklus mempunyai frekuensi maka dia akan berperilaku seperti halnya resistor artinya dia akan menghambat arus listrik yang menuju kaki basis transistor pada rangkaian penguat jadi rumus untuk xc atau reaktansi kapasitif ini adalah 1 per 2 bfc semakin tinggi frekuensinya maka nilainya akan semakin kecil nah sedangkan disini kita akan menganalisis pada tanggapan frekuensi rendah berarti semakin rendah frekuensinya atau semakin rendah pembaginya maka xc ini akan semakin besar berarti dia akan berperilaku seperti hambatan yang semakin besar jadi disini ketika diberikan frekuensi yang rendah atau sangat rendah maka dia akan menghambat aliran arus listrik karena mempunyai nilai resistansi atau reaktansi kapasitif yang semakin besar seiring dengan menurunnya frekuensi kemudian untuk perhitungan tanggapan frekuensi ini bisa kita analisis pada tiga titik jadi yang pertama adalah FLS ini merupakan analisis frekuensi rendah atau low frekuensi pada titik S atau pada titik masukan penguat kemudian yang kedua adalah frekuensi rendah titik kolektor atau FLC di sini di daerah sini kemudian yang ketiga adalah analisis frekuensi rendah pada titik emitter berarti di sini untuk perhitungan RI pada titik FLS atau frekuensi low pada bagian input ini terdapat RI untuk RI merupakan paralelisasi antara resistor 1 resistor 1 resistor 2 dan beta RE beta ini merupakan faktor penguatan biasanya nilainya 100 untuk transistor penguat sinyal kecil itu biasanya nilai beta ini merupakan nilai konstanta yang sudah dibentukan di dalam datasheet komponen transistor sehingga tinggal kita lihat saja atau baca saja di datasheet nilai betanya berapa kemudian di dalam analisis frekuensi rendah di titik kolektor ini terdapat RO RO ini merupakan paralelisasi resistor CRC dan RO kemudian untuk yang analisis ketiga pada frekuensi rendah bagian atau titik emitter nah ini kita dapatkan rumus-rumus resistansi seperti yang saya tunjukkan ini setelah kita melakukan perhitungan atau analisis ini kan nanti akan ditemukan 3 nilai nah ini nanti satuannya adalah hertz jadi frekuensi itu kan satuannya hertz jadi nanti kita temukan 3 nilai frekuensi nah untuk menghitung nilai FL atau frekuensi rendah yang menjadi nilai cutoff untuk penguat maka kita tinggal menggunakan rumus ini jadi max dari FLS FLC dan FLE nah kita ambil nilai yang terbesar karena ini menggunakan fungsi max jadi kita pilih nanti dari ketiga hasil yang kita perhitungkan menggunakan persamaan ini adalah yang terbesar atau yang frekuensi paling tinggi nah kemudian yang selanjutnya adalah tanggapan frekuensi rendah untuk transistor jenis FET nah ini sedikit agak berbeda dari jenis transistor BJT nah disini ada frekuensi low pada titik gate FLG berarti disini kemudian ada frekuensi low pada titik C nah ini bisa di ekvivalensi dengan frekuensi rendah pada titik kolektor kalau dalam hal ini dalam FET ini adalah brain kemudian untuk FLS nah ini adalah frekuensi rendah pada titik source karena pada kaki FET ini kan diberi nama gate brain dan source jadi ini FLS ini adalah frekuensi rendah pada titik source untuk persamaannya ada sedikit perbedaan namun namun pada dasarnya kita juga akan mencari tiga nilai frekuensi dan nanti kita juga akan mencari nilai frekuensi maksimum atau nilai frekuensi yang paling tinggi dari diantara FLG FLC dan FLS itu untuk analisis tanggapan frekuensi rendah pada FET kemudian untuk tanggapan frekuensi tinggi pada BCT kita kembali lagi ke komponen transistor jenis BCT namun kita analisis pada tanggapan frekuensi tinggi apabila tadi kita sudah menjelaskan atau membahas tentang tanggapan frekuensi rendah untuk BCT sekarang kita akan mempelajari tanggapan frekuensi BCT pada frekuensi yang tinggi jadi yang mempengaruhi rendahnya nilai penguatan atau gain dari suatu rangkaian penguat menggunakan transistor BCT ini dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama adalah kapasitor parasit yaitu CBE CBC CCE CWI dan CWU nah ini merupakan kapasitor parasit yang berada di dalam sambungan-sambungan transistor nah ini juga mempunyai nilai kapasitansi meskipun nilainya dalam rentang pico farad jadi belum masih di bawah nilai nano jadi nilainya sangat kecil sekali dalam rentang pico farad nah karena di dalam transistor tersebut terdapat sambungan-sambungan atau junction maka diantara sambungan tersebut juga mempunyai nilai kapasitansi yaitu CBE CBC dan CCE kemudian selain ketiga kapasitansi liar atau kapasitansi parasit tersebut juga terdapat CWI dan CWO nah CWI ini merupakan kapasitansi yang di hasilkan dari sambungan-sambungan kaki komponen jadi sambungan kaki komponen yang disolder dengan PCB nah ini juga akan menimbulkan kapasitansi menghasilkan kapasitansi kemudian untuk yang CWO ini juga di bagian output ini juga menimbulkan kapasitansi nah ini sama dua ini sebenarnya sama dihasilkan dari sambungan antara kaki komponen dengan PCB nah CWI untuk bagian input dan CWO untuk bagian output nah selain itu juga dipengaruhi oleh variabel penguatan HFE atau beta nah beta ini tadi kan variabel penguatan dalam bentuk konstanta nah apabila kita perhatikan dari persamaan di bawah ini ini tadi sama seperti yang sudah saya jelaskan pada analisis tanggapan frekuensi rendah tadi bahwa XC ini adalah reaktansi kapasitif atau dapat di ekwivalensi dengan nilai resistansi jadi rumusnya adalah 1 per 2 BFC ketika F nya atau frekuensinya semakin tinggi maka nilai XC ini akan semakin rendah karena F disini sebagai pembagi apabila pembaginya semakin tinggi maka hasil yang diperoleh adalah semakin kecil jadi resistansinya akan semakin kecil lalu apa yang terjadi jika resistansinya semakin kecil nah ini berbeda dengan yang pada analisis tanggapan frekuensi rendah tadi kalau semakin rendah frekuensi maka resistansinya semakin besar lalu akan mengurangi kemampuan penguatan karena pada tanggapan frekuensi rendah tadi nilai atau komponen kapasitor ini dihubungkan secara seri secara seri dengan kaki basis penguat jadi apabila pada analisis tanggapan rendah tadi jika ini semakin besar ini akan menurunkan frekuensi menurunkan penguatan kemudian pada analisis tanggapan frekuensi tinggi apabila frekuensinya ini terlalu tinggi untuk kapasitor parasit CBE CBC CCE CWI dan CWO ini nanti nilainya akan semakin rendah semakin tinggi frekuensinya semakin rendah nilai kapasitansinya atau resistansinya jadi apabila resistansinya semakin rendah padahal ini dihubungkan secara paralel dengan beban maka ini seperti halnya di short circuit artinya semakin kecil nilai resistansi pada beban maka bebannya akan semakin besar sehingga penguatannya juga akan menurun begitu juga dengan di bagian input apabila kapasitansi atau reaktansi kapasitifnya semakin kecil maka ini seperti di short circuitkan atau dihubung singkatkan sehingga tegangan atau arus yang akan menuju ke basis ini justru malah lari ke ground sinyal masukan yang harusnya besar akan terbagi ke ground melalui kapasitor ini sehingga arus listrik yang mengalir ke basis pun juga akan menurun sehingga penguatannya pun juga akan menurun nah ini dibuktikan dari grafik tadi jadi apabila frekuensinya semakin rendah maka nilai XC dari kapasitor CS ini akan semakin besar maka frekuensinya maka penguatannya juga akan menurun kemudian apabila frekuensinya dinaikkan hingga sangat tinggi maka akan mempengaruhi nilai kapasitansi dan reaktansi kapasitif pada kapasitor-kapasitor yang dihubungkan secara paralel jadi semakin tinggi frekuensinya maka kapasitansinya reaktansi kapasitifnya akan semakin kecil dan akan menjadi atau menimbulkan efek short circuit pada rangkaian baik itu di bagian input maupun di bagian output nah ini sangat merugikan apabila kita tidak memilih nilai kapasitor yang sesuai sehingga nanti kita akan mendapatkan bandwidth yang terlalu sempit jadi apabila kita tidak menentukan nilai kapasitor secara tepat bandwidth penguatan di rangkaian penguatan yang kita rancang nanti akan terlalu sempit jadi hanya mampu menguatkan frekuensi dalam rentang yang sangat sempit nah ini merupakan persamaan untuk mencari nilai frekuensi tinggi pada analisis transistor jenis bct nah berbeda dari analisis tanggapan frekuensi rendah tadi disini terdapat fhi dan fho nah disini hanya ada dua parameter ya fhi dan fho kemudian selain dua itu juga terdapat fbeta dan ft jadi ada fbeta dan ft nah yang tadi untuk tanggapan frekuensi rendah tadi ada tiga parameter kemudian di frekuensi tinggi tanggapan frekuensi tinggi terdapat empat parameter yaitu yang pertama adalah fhi dan fho kemudian ada fb dan ft nah kemudian untuk mencari nilai frekuensi tinggi atau batas penguatan maksimal pada frekuensi tinggi ini dicari nilai minimumnya dari fhi fho fbeta dan ft ini menggunakan fungsi min jadi memilih mana yang frekuensinya paling kecil selanjutnya adalah tanggapan frekuensi tinggi pada ft nah ini sebenarnya hampir sama di dalam ft ini karena ft ini juga terdapat sambungan-sambungan di dalamnya jadi setiap sambungan akan menimbulkan kapasitansi seperti cgd kapasitor gate dan drain kapasitor drain dan source dan kapasitor gate dan source kemudian juga terdapat cwi dan cwo nah ini merupakan resistansi kapasitansi yang ditimbulkan dari sambungan kaki komponen dan pcb jadi kelima nilai kapasitor atau kapasitansi ini merupakan nilai kapasitor parasit kapasitor liar yang sebenarnya tidak kita namun menimbulkan nilai kapasitansi tersendiri ketika dia diberi frekuensi tinggi nah disini terdapat frekuensi high atau frekuensi tinggi i fhi dan fho nah ini kita akan mencari nilai yang paling minimal juga menggunakan fungsi min jadi ini lebih sederhana ya untuk perhitungannya daripada yang jenis bgt tadi kalau bgt tadi ada fhi fho fbta dan ft kemudian untuk tanggapan frekuensi tinggi untuk ft ini hanya mencari nilai fhi dan fho kemudian untuk notasi cmo ini merupakan nah ini ada cmi dan cmo nah ini merupakan kapasitansi miller kapasitansi miller untuk bagian input dan kapasitansi miller untuk bagian output nanti kita akan lebih paham ketika sudah mencoba contoh soal nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kuliah pertemuan kedua elektronika analog jadi nanti akan saya upload link untuk video ini kemudian saya tautkan ke youtube nanti para mahasiswa dapat mengakses link video tersebut untuk melihat penjelasan mata kuliah elektronika analog pertemuan kedua kemudian untuk beberapa contoh soal nanti juga akan saya upload ke elinas jadi video ini juga saya upload ke elinas nanti materi berubah contoh soal dan powerpoint nya juga saya upload ke elinas kemudian di pertemuan kedua ini saya juga akan memberikan tugas nah ini untuk tugas pada pertemuan kedua ini yang pertama adalah menentukan nilai cutoff frekuensi rendah atau FL pada rangkaian penguat bgt dengan parameter berikut nah ini beberapa parameter ada cs rs rl nah ini nanti untuk rangkaiannya ini menggunakan rangkaian pada contoh soal yang sudah saya buat nanti tinggal merubah nilai parameternya seperti itu kemudian untuk yang kedua ini menentukan nilai cutoff frekuensi tinggi atau fh dan nilai penguatan gainnya pada rangkaian penguat transistor jenis fet dengan parameter yang sudah saya tulis disini nah tugas ini nanti juga akan saya upload pada elinas di folder assignment yaitu tugas 2 nanti nanti akan saya buat assignment untuk tugas kedua dengan soal seperti ini kemudian untuk materinya nanti juga saya upload ya tadi sudah saya sampaikan nanti saya upload juga ke elinas agar para mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu sehingga bisa menjawab soal-soal dari tugas yang saya berikan nah kurang lebih itu saja penjelasan materi perkulian elektronika analog untuk pertemuan kedua tanggapan frekuensi untuk BCT dan FET kurang dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum